Intro Tolha sebenarnya secara makna berarti sebuah pohon yang rimbun ya Dia sangat tumbuh di tanah yang tanah keras Tapi pohonnya itu walaupun tidak banyak disiramin air Ini nama talha sendiri ya Itu batang pohonnya besar sampai tidak bisa dipeluk oleh seseorang karena besarnya Dan daunnya sangat lebat Serta dia mengeluarkan duri-duri tapi durinya lembut Sehingga unta-unta bisa memakannya Dikenal dengan pohon talha Maka ayahnya memilih nama justru karena melihat pohon ini Dan ini oleh Nabi SAW tidak diganti Tidak diganti nama ini karena memang Nama ini memiliki makna yang positif saja Baik Nama ayahnya Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Dan beliau bertemu dengan Nabi SAW di Murrah bin Ka'ab Jadi di kakek kesekiannya itu Sama keturunannya dengan Nabi SAW Sementara ibunya dan ini ayahnya meninggal sebelum Islam di masa jahiliyah Kemudian ibunya As-Sa'bah binti Al-Hadrami Ini terkenal Saudarinya Adiknya atau kakaknya Al-Alaq Al-Hadrami Sahabat Nabi yang mesyur gitu Ini juga sudah masuk Islam Ini sempat masuk Islam Walaupun di awal masuk Islamnya talha Dia sempat membenci anaknya Sampai akhirnya Allah SWT berikan hidayah dan dia masuk Islam Dia masuk Islam Awal kisahnya talha masuk Islam ini Jadi dia ini sebenarnya talha terkenal ya Ada tiga sahabat Tiga orang sahabat ini yang Sepadan umurnya hampir sama Poster tubuhnya hampir sama Para suwajahnya juga mendekati Kedudukan sosial mereka Kedudukan di masyarakat hampir sama Dan tiga orang sahabat ini SWT Tiga-tiga ini jahil masuk surga Talha bin Ubaidillah Zubar bin Awam Dan Sa'ad bin Abi Waqqas Tiga orang ini sama-sama Pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi Umur mereka waktu itu masih 15 dan 16 tahun 15 dan 16 tahun Talha bin Ubaidillah RA Beliau Waktu mulai meranjak umur 15 tahun Beliau sudah mulai ikut Dengan kafila-kafila dagang Dan kebetulan memang Ayahnya meninggalkan harta yang cukup Ibunya juga termasuk Orang yang kaya raya pada saat itu Tapi tidak menikah lagi Dan Talha ini akhirnya Menggunakan harta ibunya Untuk berdagang Tepatnya di umur 16 tahun Satu tahun setelah dia mulai berdagang Dia kemudian tiba di negeri Syam Ini sebab dia masuk Islamnya Dia tiba di negeri Syam Kemudian Pas baru masuk negeri Syam Ada satu pendeta Nasrani Yang pada saat itu Memang sedang mengincar Dan mencari tahu tentang Kafila-kafila Dari Tanah Haram Wilayah Mecca secara khusus Waktu itu dikenal Tanah Haram Cuma Mecca Madinia belum ditahu Maka pendeta ini pun Berdiri di depan kafila-kafila Yang masuk ke negeri Syam Karena memang ada satu pintu Yang mereka selalu masuk Untuk belanja dagangan di Syam Lalu mereka bawa ke Mecca Setiap mereka Setiap ada kafila masuk Pendeta ini berdiri di depan pintu Mengatakan Siapa di antara kalian Di antara penhuni Atau peserta daripada Kafila ini Yang berasal dari Tanah Haram Talha kebetulan dengan kelompoknya Itu dari Mecca Talha yang menyaut mengatakan Kami Kami dari negara Ada wilayah Haram Dari Mecca Kata pendeta tersebut Apakah sudah keluar Di tempat kalian Di kota kalian Ahmad Bin Abdillah Lalu berkata si Talha Ahmad yang mana Ahmad Ada Di Mecca Ada beberapa orang Yang menggunakan nama itu Lalu kata dia Ahmad Bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Karena dalam Injil Disebutkan namanya Ahmad Namanya disebutkan Ahmad Sebagaimana saya sudah jelaskan Nabi SAW punya Lima buah nama Ahmad Dan Muhammad Dan seterusnya Lalu kata Talha Iya Dia tidak bilang Ahmad Dia cuma bilang Talha mengatakan Kenapa Kata pendeta tersebut Akan keluar Dari wilayah kalian Kota Haram itu Seseorang yang bernama Ahmad Bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Nabi terakhir Kalau kalian sudah mendengarkan Dia keluar Maka segerahlah menjadi Pengikutnya Karena dia adalah Nabi yang terakhir Dia penutup Para Nabi Dan Nanti Dia akan dikeluarkan Oleh kaumnya Dari wilayah Haram Dan dia akan hijrah Ke sebuah kota Tapi di rewet ini Tidak disebutkan Madinah ya Ke sebuah kota Yang kota tersebut Penuh dengan Pohon kurma Serta Subur Banyak air Dan juga ada garamnya Dan Dipenuhi di kiri kanannya Barat dan timurnya Dengan batu-batu hitam Itulah kota Madinah Maka segeralah Jadi pengikutnya Talha bin Ubaidillah Perhatikan kejelian Seseorang Dalam menangkap Informasi penting Ini penting ya Ada orang subhanallah Begitu ada informasi Langsung dia segera Disini akan terjadi badai Sudah pasti informasinya Sudah Dia harus berhati-hati Ada orang enggak Anggap reme Enggak apa-apalah Enggak Kejelian dalam menangkap Memosi penting Penting ya Ini penting sekali Kalau Beritanya penting Segera Apalagi kalau itu Informasi yang benar Dari agama kita Dengarkan azan Informasi panggilan sholat Kau sekerjakan yang lain Selesai Saya ingin kebenaran Saya harus datangin Kerjain Tinggalkan semuanya Dia tangkap informasi ini Dari pendeta tersebut Dan pendeta itu Terkenal Ya pada zaman itu adalah Orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka tahu itu Ini agama Nasrani Yang patuh kepada Allah Nabinya mereka Nabi Isa Lalu Talha pun berkata Informasi itu berbekas Pada hati saya Maka saya pun akhirnya Kembali ke Mekah Tidak jadi dagang Saya kembali sendirian Meninggalkan kafilah tersebut Lalu kemudian saya kembali Lalu saya tanya keluarga saya Kena perjalanan dari Mekah Ke negeri Syam Memakan waktu Memakan waktu Itu kan Itu bisa ditempu Kurang lebih sebulan perjalanan Maka dia pulang segera Jadi sudah dua bulan nih Sebulan pergi Sebulan pulang Lalu dia tanya keluarganya Apakah ada terjadi sesuatu Di Mekah pada saat saya Pergi ke negeri Syam Kata keluarganya Ya tidak disebutkan siapa Tapi dalam riwayat dikatakan Kata keluarganya ada Telah mengaku sebagai Nabi Allah Muhammad bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Kata Talha Apakah dia punya nama lain Selain Muhammad Kata keluarganya Dikenal dengan nama Ahmad Maka kata Talha Apakah sudah ada yang mengikuti dia Orang-orang Mekah sudah tahu Yang pertama beriman kepada dia Adalah sahabat dekatnya Abu Bakar Bin Abi Kuhafa Yang nama itu Namanya Abdullah Dikenal dengan Abu Bakar Maka dia pun Ataulah berkata Saya tahu Abu Bakar Dia adalah seorang pedagang yang baik Dan Abu Bakar ini Sebelum masuk Islam Punya majlis Punya kayak semacam Kalau kita katakan sekarang Pengajian ya Tapi dia bukan pengajian Dia khusus untuk Membahas nasabnya Orang-orang Arab Abu Bakar adalah Orang yang paling menguasai Nasab orang-orang Arab Jadi kalau ada yang mau tahu Nasabnya Dari suku ini Suku ini dari mana Asalnya dari Abu Bakar semua Dan orang-orang Kata Talha Menyukai majlisnya Karena dia adalah Orang yang paling mahir Dalam nasab orang-orang Arab Dia orang yang jujur Orang yang lembut Orang yang baik Maka tidak mungkin Abu Bakar Beriman kepada orang yang salah Dia pun segera mendatangi Abu Bakar Lalu bertanya Oh ya Abu Bakar Betulkah Muhammad bin Abdullah Nama lainnya Ahmad Dan sudah mengaku sebagai nabi Kata Abu Bakar Iya Betul Dan saya sudah Apakah kamu sudah beriman Padahal Dia bilang iya Kalau begitu Bawa saya kepadanya Saya ingin beriman juga Lalu dibawalah Talha bin Abdullah Oleh Abu Bakar Menuju ke Apa namanya Nabi SAW Lalu langsung mengucapkan syahadat Kemudian menceritakan Tentang berita dari pendeta Yang ada dari negeri Syam Dan Nabi SAW Membenarkan berita tersebut Semenjak itu Talha Masuk Islam Tentu Talha ini Pada saat masuk Islam Seperti para sahabat Walaupun dia Terkenal orang khaya raya Ibunya dihormatin Di karangan sukunya Tapi karena dia masuk Islam Maka dibenci oleh Sukunya sendiri Jadi pada saat itu Mulai dia iklarkan Dia mulai mendakwakan Islam itu Karena dia tahu kebenaran Tapi ternyata disiksa oleh kaumnya Termasuk ada satu orang Pada saat dia lagi jalan Dengan Abu Bakar Pulang dari rumah Nabi SAW Adillah Maka pada saat itu Ada satu orang Yang bernama Naufal bin Khwailid Naufal bin Khwailid ini Terkenal dengan Singanya Quraish Jadi orangnya Sangat berani Kekar Dan orang semua Segan dengan dia Maka begitu Melihat Abu Bakar Dengan Talha Maka Naufal pun Memegang keduanya Lalu Berteriak Memanggil orang-orang Untuk Ngeroyokin keduanya Maka diikatlah Dengan tali Kemudian Diremparin Dipukulin Kepalanya Diludahin Sampai Badan mereka Ada yang luka Makanya dikenal Dalam buku-buku sejarah Talha dan Abu Bakar Ini adalah Qarinain Dua orang yang Bersahabat dekat Dan karena Dua-duanya disiksa Secara bersamaan Oleh orang Quraish Dikatakan adalah Dua orang Yang sangat dekat Ini kurang lebih Tentang Masuk Islamnya Talha Dan juga Namanya Dan nasabnya Tadi sudah saya sebutkan Kemudian kita masuk Ke ciri fisik Talha Ciri fisiknya Memang Talha Memberi kelebihan fisik Beliau tinggi Putih Gaga Dan sebagian ulama' Sudah sepakat Mengatakan Ciri Talha Lebih dekat Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu teman-teman Yang pegang buku Ini informasi tambahan Ini memang Tidak ada dalam buku Ini saya kumpulkan Dari beberapa data Karena memang Sudah saya bahasakan Setelah satu retorika Yang saya gunakan Saya tidak fokus Bahas di buku Karena kalau di buku ini Hanya pendek Mungkin hanya Berapa lembar saja Kisah Talha ini Tapi saya akan Masukkan dengan Berapa informasi Di antaranya Info masuk Islamnya Talha Tidak disebutkan Dalam buku kita ini Tentang tadi Kisah riwayat itu Tapi dalam Kisah-kisah yang lain Disebutkan Begitu pula Penyiksaan Noval tadi Bin Khuwaidid itu Kemudian kita masuk Ciri fisik Ciri fisik juga ini Umumnya saya gumpulkan Dari beberapa referensi Disebutkan oleh anaknya Namanya Muhammad bin Talha Jadi anak pertamanya Talha ini adalah Muhammad Dikenal dengan Seorang tabiin yang mesyur Namanya Muhammad Sajjad Orang yang sangat suka sujud Terkenal sekali Dengan ibadahnya Dia menceritakan Ciri khas orang tuanya Dia mengatakan Ayahku adalah orang yang tinggi Putih Hidungnya mancung Kemudian orangnya Rambutnya lebat Intinya Lebih mendekati Kata para hadis Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya orangnya Sangat gagat Dan memiliki kesempurnaan Fisik Allah Subhanallah Karuniahkan Dia menjadi ipar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dia menikah Dengan beberapa orang wanita Kalau dalam buku-buku Yang saya kumpulkan Ada enam orang wanita Yang terlintas Dalam hidup beliau Menjadi istrinya Tapi yang dua Saya tidak temukan Apakah masih bersama Atau sempat cerai Atau mungkin meninggal Tapi ada empat Istri Talha bin Ubaidillah Yang semuanya ini adalah Ipar-iparan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama adalah Ummu Kalthum Binti Abi Bakar Ummu Kalthum Binti Abi Bakar Anaknya siapa? Abu Bakar Ummu Kalthum ini Saudaranya Aisyah Radiyallahu Alaihi Wasallam Radiyallahu Alaihi Wasallam Bernama Hamna Hamna Binti Jahash Hamna Binti Jahash Radiyallahu Anha Ini saudarinya Zainab Binti Jahash Ummul Mu'minin Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga Berarti Nabi nikahi perempuan itu Terus Talha juga nikahi saudarinya Ini istri yang kedua Yang ketiga Adalah Rafa'ah Binti Abi Sofian Rafa'ah Binti Abi Sofian Adalah saudarinya Ummu Habibah Ummul Mu'minin Radiyallahu Anha Ini juga termasuk Istri Nabi Saudarinya Dan ini nikahi saudarinya Oleh Talha Kemudian yang keempat adalah Qariba Binti Abi Umayyah Qariba Binti Abi Umayyah Ini saudarinya Ummu Salamah Saudarinya Ummu Salamah Saya ulangin Jadi yang pertama Ummu Qalthum Binti Abi Bakar Saudarinya Aisyah Kemudian yang kedua Hamna Binti Jahash Ini saudarinya Ummul Mu'minin Zainab Binti Jahash Radiyallahu Anha Radiyallahu Anha Kemudian Rafa'ah Yang ketiga Binti Abi Sofian Ini saudarinya Ummu Habibah Radiyallahu Anha Kemudian Qariba Binti Abi Umayyah Ini adalah saudarinya Ummu Salamah Kemudian ada dua nama Yang disebutkan Kalau nama yang kelima ini Sebenarnya adalah Istri pertamanya Talha Namanya Suhda Binti Auf Ini yang saya tahu Yang saya dapatkan dalam buku ini Sebenarnya istri pertama Talha Apakah dia meninggal atau tidak Allahu'alam Tapi yang jelas Yang empat tadi Saya dahulukan namanya Karena Ipar-iparan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian ada nama yang keenam Adalah Khawla Binti Ka'ka'ah Bin Mu'id Khawla Binti Ka'ka'ah Bin Mu'id Ini dinikahi oleh Talha Wanita ini Karena wanita ini Terkenal sekali dengan Kedermawaannya Jadi dia sangat dermawan Paling banyak membantu Sahabat Peperangan juga Di kalangan sahabiat Perempuan Dia adalah Khawla ini Juga dinikahi oleh Talha Tapi yang jelas Kita sudah tahu Dalam Islam Tidak mungkin melampuhi Empat orang istri Pasti ada salah satu Atau dua Di antara enam ini Yang tidak bersama Dengan beliau lagi Tapi itu saya tidak temukan Dalam sejarahnya Ringkasnya begitu Dan Allah SWT Karuniai beliau Dari beberapa orang istri Ini 14 orang anak Beliau memiliki Cukup banyak keturunan Yang pertama Muhammad Yang terkenal dengan Sajjad Orang yang ahli ibadah Tentu ada bahasan sendiri Muhammad ini terkenal sekali Dengan ibadahnya Makanya julukan dia Abu Muhammad Karena anak pertamanya Namanya Muhammad Kemudian Ini nama Nabi ya Nabi Muhammad SAW kan Diambil Jadi saya tadi bilang Talha memberikan nama anak-anak Nama-nama Nabi Yang laki-lakinya Kemudian nama anak Yang kedua adalah Imran Imran Ini juga Ya jelas Surah Al-Imran Kemudian Juga dia memberikan Nama yang ketiga Ismail Yang keempat Ishaq Nama Nabi-Nabi semua Yang kelima Isa Yang keenam Ya'kub Yang itu Kemudian yang ketujuh Musa Yang kedelapan Zakaria Nama-nama Nabi semua Yang kesembilan Yusuf Yang kesepuluh Yahya Yang kesepuluh Yahya Jadi Dari empat belas orang anak Beliau punya sepuluh anak laki-laki Dan sisanya empat Perempuan Kalau yang perempuan Yang meshur adalah Aisyah Ini diambil dari Ya Apa namanya Namanya Aisyah Umul Mu'minin tentunya ya Sebenarnya ini Adik iparnya dia Gitu kan Umul Mu'minin Aisyah Tapi dinamakan Ponakan Ponakannya Aisyah Jadi anaknya dia Anaknya Talha Dinamakan Aisyah juga Dan ini menandakan Tidak ada masalah Kalau Si tante Namanya Aisyah Ponakan namanya Aisyah Dan Nabi SAW Tidak luruskan masalah itu Pamannya bernama Muhammad Anaknya juga nama Muhammad Itu tidak ada masalah Tidak ada sesuatu yang salah disitu Kemudian juga ada Umul Ishaq Yang perlu kita tahu Empat nama perempuan ini adalah Tadi Aisyah Kemudian Umul Ishaq Kemudian Sa'bah Dan Mariam Sa'bah ini nama ibunya dia ya Nama ibu dia sendiri Ibu kandungnya Dinamakan juga anaknya Seperti nama ibunya Kemudian Mariam Kita tahu namanya ibu Isa Kalau Aisyah ini anak perempuannya Menikah dengan Mus'ab binti Zubair bin Awam Nanti insya Allah bulan depan Dengan izin Allah Kita akan bahas Zubair bin Awam Sahabat dekatnya Stolha Punya anak bernama Mus'ab Menikah dengan Aisyah ini Anaknya Stolha Kemudian Umul Ishaq Subhanallah ya Umul Ishaq ini Menikah menjadi Istrinya Hassan bin Ali Siapa Hassan bin Ali Hassan bin Ali Bin Nabi Muttalib Antum tahu Stolha ini Salah satu orang Yang dikafirkan oleh Orang Syia Anaknya dia Umul Ishaq ini Nikah dengan Hassan bin Ali Umar yang mereka kafirkan Umar menikah dengan Umul Kalsum Binti Ali Anaknya Ali Umar satu sisi Mertuanya Nabi Sisi yang lain adalah Anak mantunya Ali Talha ini Yang mereka kafirkan Anaknya Talha Perempuan menikah dengan Anaknya Ali Adulamu Ajma'in Perhatikan ini Secara sejarah Secara histori Kita lihat para sahabat Tidak ada masalah Di antara mereka Ini kurang lebih Gambaran tentang Istri dan Anaknya Kemudian sekarang Kita masuk ke Seperti biasa Manakibnya Kelebihan sahabat Dan ini selalu Menjadi inti bahasan Sebenarnya Kita ambil pelajaran Dari kehidupan beliau Yang pertama adalah Beliau telah mendapat Gelar mati syahid Dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan ini di buku Antum Ada ini Kalau yang pegang bukunya Ini ada Mendapatkan Gelar syahid Dan itu ada di halaman 403 Kalau yang pegang bukunya Dan ini sama Dengan hadis yang pernah kita sebutkan Di pertemuan-temuan yang lalu Dari Abu Bakar Umar Uthman Ali Sudah sering kita sebutkan hadis ini Dan juga Hadis ini Di dalamnya Talha Juga nanti kita bahas Bulan depan Zubair Insya Allah setelahnya Kita akan bahas Sa'ad ibn Nabi Waqas Ini semuanya Masuk dalam Sabda Nabi ini Waktu Nabi Sallallahu alaihi wasallam Berada di gunung Hira Beliau sempat mengatakan Waktu itu goncang Uskun Hira Fama alaika illa nabiyun Au siddikun Au syahid Tenanglah Waihira Kena di atasmu Hanya seorang Nabi Siddiq Dan orang-orang Yang akan mati syahid Waktu itu Di atasmu gunung Ada Nabi Ada Siddiq Dikenal dengan Abu Bakar Kemudian ada Umar Uthman Ali Talha Zubair Dan Sa'ad ibn Nabi Waqas Berarti semua ini Dapat julukan Syahid Semenjak mendengar Hadis tersebut Talha bin Ubaidillah Semangat luar biasa Ini yang saya bilang tadi Ya ciri khasnya sahabat ini Semenjak Nabi sampaikan Tentang Fadilah mati syahid Dan dia juga akan syahid Karena dia hadir di gunung Waktu itu Waktu Nabi sebutkan Semenjak waktu itu Tidak pernah dia ketinggalan Peperangan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan kalau perang Selalu di depan Talha dan Zubair ini Dua ciri khasnya luar biasa Nanti kita bahas Luar biasa dalam peperangan Pengorbanannya luar biasa Kalau begitu Takbir jihad Dia paling Mereka berdua paling pertama Sampai nanti kita pelajari Masalah Zubair ibn Awam Saya waktu baca Hampir nanti di sini Air mata Bagaimana luar biasanya Dia bertemu Dengan pasukan Romawi 250 ribu Sendirian Dia masuk Mendobrak pasukan tersebut Terus Sampai ke ujung Baru dia kembali lagi Sendirian Itu luar biasa Dan Talha bin Awam Ini teman dekatnya Dan selalu begitu Mereka berdua ini Pekerjaannya Kalau sudah jihad Selalu paling pertama Menyerang musuh Walaupun musuh-musuh Teman-teman yang lain Masih pada di belakang Mereka lebih Cepat memicu kudanya Dan selalu di depan Untuk mendobrak Agar pasukan Mujahidin Bisa masuk Ini ciri khas yang luar biasa Dari pribadi-pribadi Yang Pemberani seperti ini Karena dia sangat yakin Dengan janji Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mati syahid Jadi sengaja dicari Sengaja dicari Bedakan sama kita Subhanallah Dengar jihad Masuk di bawah kolom Atau pura-pura Tidak dengar Ganti Beritanya Kalau masalah jihad Padahal jelas-jelas Mati syahid Masuk surga Tanpa hisap Tidak dicuci lagi Badannya Tidak dimanding Tidak dibeseng kotoran Dikubur dengan pakaiannya Tidak ada fitnah kubur Tidak ada mungkar nakir Tanya siapa Tuhanmu Tidak ada lagi Tidak ada fitnah kubur Kuburnya di taman Dari taman surga Dibangkitkan hari kiamat Keluar dari darah Yang menetes Lebih ongi dari bawah kasturi Tidak ada lagi Timbangan amal Tidak ada lagi Timbangan amal Hari kiamat Sudah tidak ada Orang sibuk ditimbang Amalnya ketakutan Tidak ada ini Mujahidin tidak ada Syahid Mati syahid tidak ada Kemudian Juga bisa memberikan 70 syafaat keluarganya Tinggal tunjuk Kamu 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 Ikut saya Yang penting muslim Masuk surga Ahli maksiat Itu juga ulama mengatakan Walaupun ahli maksiat Selama dia tidak ada Indikasi kekufurannya Kalau keluarganya syahid menunjuk Allah ikram Hormati yang mati syahid Untuk menunjuk dia Sampai para sahabat Kalau mau masuk Medan perang Sali mewasiatkan Kalau kau mati duluan Jangan lupa saya Gitu Dia juga bilang Kalau saya mati duluan Saya akan tunjuk kamu Salah satu dari 70 Bayangkan tuh Sali mewasiatkan mereka Mau mati syahid Tidak sembunyi Di bawah kolom Itu luar biasa Dan mereka Masuk surga Tanpa hisap Serta masuk surga Tertinggi Firdaus Gitu kan Bersama dengan para nabi-nabi Mereka tahu itu Maka Talha Radiyallahu Ciri khasnya Mencari syahada itu Cari itu Kemudian ini julukan Yang pertama ya Dia mendapatkan Syahid Ini mana akhir Artinya kelebihan Yang Allah SWT Berikan kepada beliau Kemudian yang kedua adalah Talha Memiliki Ada tiga julukan Burung Burung elang Di Uhud Disilahkan burung elang Burung elang ini Sampai sekarang ya Memang punya ciri khas sendiri Kalau teman-teman Belum tahu Di timur tengah itu Di daerah padang pasir Yang paling gemar Di pelihara Adalah burung elang Gitu Karena burung elang ini Punya tatapan mata yang Apa namanya Tajam Dan ternyata dia Sangat Patuh Kepada Orang yang memberinya makan Ciri khas burung elang Begitu Gitu kan Ini diberikan kepada Talha Jadi ada tiga kelebihan Sekaligus Tapi ini semua bersatu Saya akan sebutkan Kisahnya di perang Uhud Burung elang di Uhud Kemudian juga Perkataan Nabi SAW Untuk Talha Kamu adalah Talha Al-Khair Talha Talha Yang paling baik Di antara semua sahabatku Kemudian juga Yang ketiga adalah Julukan Nabi SAW Kepada yang mengatakan Siapa yang ingin melihat Syahid Yang kita pasang dalam Flyer-flyer kita itu Siapa yang ingin melihat Orang yang mati syahid Tapi masih hidup Ini orangnya Talha bin Ubedillah Ditunjuk Tiga julukan ini Tiga kelebihan ini Semuanya didapatkan dari Uhud Dari Uhud Saya akan nanti Sampaikan ceritanya ya Kita pending dulu ceritanya Karena itu nanti akan Masuk dalam inti-inti bahasannya Kelebihan yang keempat Menakib yang keempat Dan beliau salah satu Dari sepuluh sahabat Yang jami masih surga Dan ini sudah kita tahu Hadithnya Dari Abu Bakar Umar Uthman Ali Sudah saya sampaikan Hadithnya Masyur Wada saat Nabi SAW Menunjuk Abu Bakar di surga Umar di surga Uthman di surga Ali di surga Talha Memang Talha Ini datang setelah Ali penyebutannya Talha bin Ubedillah Di surga Kemudian Zubair Ibn Awam Di surga Abdurrahman Ibn Auf Di surga Sa'ad Ibn Waqas Di surga Dan juga Zaid Ibn Sa'ad Ibn Zaid Juga di surga Sa'ad Ibn Zaid Maaf Di surga Jadi itu memang Kelebihan beliau Yang kelima Kemudian kelebihan beliau Yang keenam adalah Sepuluh orang Yang pertama masuk Islam Awal-awal masuk Islam Kemudian Kelebihan yang keenam Kelima Keenam Ketujuh berarti ya Dia salah satu dari Enam orang Yang ditunjuk oleh Umar Dikenal dengan Ahli syurah Ingat untuk kisah Umar ya Waktu Umar ditusuk Kalau dia bulu-ulu Kemudian beliau takut mati Tidak ada Khalifah penggantinya Maka beliau mengumpulkan Enam orang Yang tersisa Masih hidup Dari yang dijamin Masuk surga oleh Nabi SAW Talha bin Ubaidillah Zubair bin Awam Sabdan Nabi Waqas Abdurrahman bin Auf Dan Zaid Sa'ad Ibn Zaid Jadi ini Dikumpulkan oleh Apa namanya Umar bin Khattab Dan dimasukkan dalam Ahli syurah Yang harusnya Ditunjuk menjadi Kandidat Khalifah Pada saat itu Kemudian Yang ke delapan Adalah beliau termasuk Ahli Badr Termasuk Ahli Badr Tentu Ahli Badr Berarti yang hadir di perang Badr Kita sudah Kalau teman-teman Ikutin di Cerama saya tentang Syirah Badr ini adalah Peperangan pertama Nabi SAW Yang besar Walaupun Badr ada tiga Ada Badr Ada Badr awal Ada Badr tengah Dan ada Badr akhir Badr awal itu Adalah Peperangan kecil Di sekitar Badr Lokasi pada saat Ingin disergap Pasukan Quraysh Apa Kafilah Quraysh Kemudian Ada Badr besar Yang peperangan Masyur Tiga ratus empat belas Lawan seribu orang Kemudian ada Badr terakhir Badr terakhir ini Nanti akan ada bahasa Itu ada bahasa Di siraw sebenarnya ya Nanti akan insya Allah Di upload juga Tentang Nabi SAW Sempat ditantang oleh Quraysh Oleh Abu Sufyan Untuk bertemu lagi Di Badr Lalu Nabi SAW Mendapati janji Tapi orang-orang Quraysh ketakutan Pada saat itu Dan Nabi SAW Membawa tiga ribu Pasukan sahabat Sementara Abu Sufyan Mengumpulkan Lima ribu Pasukan Tapi orang-orang Quraysh Tidak berani Datang Kena mengetahui Nabi SAW Sudah menunggu Mereka di Badr Dikenal dengan Badr terakhir Tapi diingkas cerita Badr puncaknya Adalah Badr tengah tadi Badr yang dihadiri Oleh Nabi SAW Dan didari peperangan Gitu kan Allah SWT Menyebutkan Khusus untuk Ahli Badr Yang hadir di Badr ini Dalam Al-Quran A'udhu billahi minasyaitan I'malu masyiktum Kagafarallahu lakum Berbuatlah Semau kalian Allah sudah ampuni Dosa-dosa kalian Khusus yang hadir di Badr Setelah Badr pun Kalau ada diantara mereka Buat maksiat Sudah Allah ampuni Khusus yang hadir di Badr Ini fadilah khusus Orang Badr Sampai pernah ada sahabat Saya lupa namanya ya Tapi Pernah hadir di Badr Waktu itu Subhanallah Dengan berjalannya waktu Di zaman Umar bin Khattab Masih hidup dia Sempat Lemah imannya Minum khamar Pada saat dia mabuk Orang-orang di sekitar Wilayah yang dia mabuk Di wilayah Irak Berkata kepada Umar Ya amir mu'minin Si fulan mabuk nih Kata Umar Lepaskan Jangan dicambuk Karena dia adalah Ahli Badr Jadi seperti itu Kurang lebih gambaran Tentang Ahli Badr ini Nah Ada Enam orang sahabat Teman-teman sekalian Yang tidak sempat Hadir di kancah Peperangan Badr Tapi Nabi SAW Hitung mereka Masuk di Ahli Badr Di antaranya Talha bin Ubaidillah Talha ini tidak sempat Hadir di perang Badr Karena waktu itu Nabi SAW Mengutus dia Untuk memata-matai Kekuatan Quraish Gitu kan Dia pergi ke Titik-titik tertentu Ke arah negeri Syam Untuk memata-matai Pasukan Quraish Sehingga terjadi Peperangan Badr Dan dia tidak sempat hadir Jadi bukan dia tidak mau Ada enam orang Sahabat Nabi Yang pada saat itu Ada lima orang Berjalan Empat orang Lima dengan Talha Memata-matai Yang diutus oleh Nabi SAW Tadi Mereka adalah Talha Bin Ubaidillah tentunya Yang kita sedang bahas Kemudian Abu Lubabah Abu Lubabah termasuk Yang diutus oleh Nabi SAW Menjadi mata-mata Bersama Talha Asim bin Adi Asim bin Adi juga sama Sahabat Nabi yang mulia Diutus untuk jadi mata-mata Harif Ibn Hatib Ini juga termasuk Sahabat Nabi Kemudian Harif bin Zimmah Ini sebenarnya Ada riwayat Mengatakan Harif bin Shimmah Kemudian Khalwat bin Jubair Ini Lima orang sahabat Yang memang Tersebutkan Nama mereka Termasuk Di ahli Badr Bahkan waktu Nabi SAW Pulang dari Badr Nabi SAW Memberikan kepada mereka Ganima Badr Karena dianggap mereka hadir Pada saat itu Walaupun tidak ikut perang Karena mereka Ada udurnya Lagi diutus oleh Nabi SAW Talha bin Ubaidillah Abu Lubabah Asim bin Adi Harif bin Hatib Harif bin Shimmah Atau tadi Saya katakan Shimmah Bisa Atau Khalwat bin Jubair Kemudian Yang keenam adalah Uthman bin Affan Uthman bin Affan Sudah kita jelaskan Kisahnya kenapa Tidak hadir di Badr Pada pertemuan kita yang lalu Karena istrinya Ummu Kalthum Sedang Sakit keras Gitu kan Sakit keras Kemudian Maaf Ruqayyah Sakit keras Lalu Nabi SAW Menyuruh menemani istrinya Gitu kan Lalu Nabi SAW Memberikan Atau Karena perintah Nabi Dia jalankan Maka Nabi memberikan dia Kehadiran Dianggap hadir di Badr Pada saat itu Tapi inti bahasan adalah Talha termasuk dari Ahli Badr Ini kurang lebih Kelebihan-kelebihan Yang dimiliki oleh Sudah berapa poin nih Ya Tadi kita sebutkan Ada Syahid Nomor 1 Julukan Syahid Syahid Kemudian ada 3 poin Yang belum saya jelaskan Akan saya jelaskan nanti Burung Elang di Uhud Kemudian Talha Al-Khair Yang dikatakan Nabi SAW adalah Dia sahabatku Talha yang paling baik Kemudian ada Syahid Yang berjalan di muka bumi Ini sudah 4 Kemudian yang kelima 10 sahabatnya yang masuk surga Yang keenam 10 orang yang awal masuk Islam Yang ketujuh 1 dari 6 orang ahli syurahnya Umar Yang kedelapan Dia ahli Badr Yang kesembilan Dia terkenal dengan Kedermawaan Kedermawan Dan dermawannya ya Kemudian Saleh dan Gagah Dan ini nanti Termasuk Yang akan saya jelaskan Jadi pertemuan kita Kedepan ini Yang terisal waktunya adalah Menjelaskan 4 kelebihan beliau tadi 3 di Uhud Dan 1 berhubungan dengan Ya Kedermawanan beliau Kita masuk ke masalah 3 julukan yang didapatkan Burung ulang di Badr Di Uhud Kemudian syahid yang berjalan Di muka bumi Serta Ya Talhal khair Orang yang terbaik Yang dipuji oleh Nabi SAW Ceritanya adalah Di perang Uhud Sebagaimana kita sudah tahu Meshur Ya Meshur Pada saat itu Nabi SAW Membawa 700 pasukan Sebenarnya seribu Waktu Nabi SAW Iklankan Perang Perang Uhud itu Di hari Jumat Beliau tertidur siang Setelah Solat Jumat Beliau beristirahat sejenak Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Mimpi Beliau mimpi Melihat Pedang beliau Bengkok Kemudian ada Sapi yang disembeli Serta yang ketiga Beliau melihat Beliau masuk ke sebuah Benteng yang kokoh Lalu Terdengarlah pada saat itu Berita Nabi SAW Tentunya sebelum mimpi Sudah dengar berita Kalau orang-orang Quraish sudah keluar Dengan 3000 pasukan Dari Mekah Dan mereka sudah Mendekati Madinah Sudah mendekati Sudah hampir sampai Di perbatasan Madinah Jadi sudah sangat dekat Dan perlu teman-teman tahu Lokasi Uhud itu Berada Pas Sekarang ini kota Madinah Sebenarnya dia masuk Kota Madinah Uhud itu Tapi di zaman Nabi SAW Berada di luar Pintu gerbang utama Kota Madinah Jadi kurang lebih Satu Kalau dari Mesyid Nabawi Sekitar 3 km Dari Mesyid Nabawi Ke Uhud itu Tentu lokasi Uhud Masyur ya Masyur sekali Di Madinah Dan tentu teman-teman Juga tidak asing Kalau yang Umroh atau Haji Biasanya memang Turnya pasti ke sana Uhud adalah Sebuah gunung yang Masyur Kata Nabi SAW Uhud adalah gunung yang Kami cintai Dan juga mencintai kami Juga dalam hadis yang lain Uhud Jabal min jibadil jannah Uhud adalah Salah satu dari Gunung-gunung surga Kata Nabi SAW Jadi memang Orang yang melihat Uhud itu Biasanya senang melihatnya Merasa nyaman Ada ketenteraan jiwa Sebagaimana Nabi SAW Mengatakan Dan juga dia termasuk Gunung-gunung surga Ringkas cerita adalah Nabi SAW Mimpi Pada saat itu Lalu bermusyawara Dengan para sahabat Kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih Ada masalah seperti ini Maka berkatalah pada saat itu Para sahabatnya Rasulullah Kalau kita tidak keluar Ada dua kemungkinan Keluar melawan mereka Atau kita Bertahan di kota Madinah Lalu kata Para sahabat Ada sahabat yang mengatakan Seperti Hamza bin Abdul Muttalib Yang nanti mati syahid di Uhud Ali bin Nabi Talib Kemudian Talha bin Ubaidillah Dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain Mereka sepakat mengatakan Ya Rasulullah Kita keluar aja Hadapin mereka Nanti kita dikira pengecut Kalau kita bertahan Benteng kita Kita tutup pintu gerbangnya Dikira pengecut Walaupun kita bisa Melawan dari dalam Sementara Orang-orang munafik Umumnya Orang-orang munafik Di antaranya pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul Mengatakan Ya Rasulullah Kita bertahan aja di Madinah Mereka tidak akan bisa Tembus bentengnya Madinah Kita panahin mereka Kita serang Ini biarin aja begitu Mereka tidak akan tembus Lalu akhirnya Sahabat ada yang cenderung Dengan keluar Ada yang mengatakan Tidak Ada juga yang mengikuti Pendapat tadi Pimpinan munafik ini Akhirnya Simpang siur lah Nabi SAW melihat Pendapat-pendapat Sahabat yang mulia Yang memang sahabatnya Bukan orang munafik Cenderung keluar Maka beliau pun Menggunakan baju perangnya Kemudian beliau masuk Menggunakan baju perang Mengambut Mengambutkan kudahnya Perisainya Segalanya Masuk ke dalam rumah Lalu keluar Pada saat beliau keluar Beliau siap dengan baju perangnya Sebelum beliau keluar Beberapa sahabat Bersaring bermusyarah lagi Mengatakan Mungkin Nabi SAW Lebih cenderung dengan pendapat Tinggal di Madinah Jangan sampai kita maksa Beliau keluar Coba kita tanyain deh Setelah Nabi SAW keluar Di atas kudahnya Dengan pakaian perangnya lengkap Mereka mengatakannya Rasulullah Kalau anda ingin tinggal di Madinah Kami juga gak masalah Biar kami bertahan di Madinah Kata Nabi SAW Dalam hadis yang masyur Riwayat Bukhari Tidak layak Seorang Nabi itu Keluar Ingin berperang Sudah pakai baju perang Kemudian dia kembali lagi Itu gak mungkin terjadi pada Nabi Sampai Allah memberikan keputusan Menang atau kalah Menang atau mati syahid Maka keluarlah pasukan muslimin Pada saat itu Hari Sabtu pagi Hari Sabtu pagi Tentu ada beberapa kisah-kisah Di perang Uhud Yang bisa anda dengarkan Dalam ceramah-ceramah saya Di masalah Uhud Seperti kisah tentang Sahabat Nabi Khuairi Dan juga ada beberapa kisah-kisah Sahabat Nabi Ada yang mati Akhirnya masuk neraka Ada yang mati Akhirnya masuk surga Termasuk ada seorang Yahudi Pendeta Yahudi Yang masuk Islam pada pagi itu Tidak sempat Ya Sholat duhur Karena keluarnya di waktu duha Keluar langsung Pergi ke perkebunan di sekitar Uhud Berhadapan sama musuh Lalu berperang Lalu orang Yahudi ini mati Pada saat itu Kata Nabi S.A.W Siapa yang ingin lihat Penghuni surga yang belum pernah sujud Sekalipun ini orangnya Jadi memang Kelibahan-kelibahan yang terjadi Tapi itu bukan bahasan kita Bahasan kita adalah Talha adiallahu anhum Pada saat terjadi perang Uhud Nabi S.A.W Dengan 700 pasukan Tadinya 1000 300 orang Di antara mereka Orang munafik Dipimpin oleh Abdullah tadi Pimpinan orang munafik ini Tapi setelah tiba Di lokasi Uhud 300 orang ini Ditarik lagi oleh Abdullah Termasuk dia pulang Kemudian Jadi setiap 700 Dan ini memang Allah S.A.W Ingin membersihkan Pasukan muslimin dari mereka Mereka kembali lalu kemudian Berhadapanlah dengan 3000 pasukan Waktu itu Nabi S.A.W Mengatur strategi perang Menjadikan gunung Uhud Di belakang beliau Kemudian menjadikan Di sisi kiri beliau Pasukan Itu ada gunung Bukit Namanya Bukit Pemana Sekarang dikenal Beliau letakkan 50 pemana Di situ Dipimpin oleh Abdullah bin Jubair R.A Kemudian Tentu Pemana pada saat itu ya Sama kalau sekarang Sniper Yang memang siap Untuk menembak Dari jarak jauh Karena panah ini Bisa sampai berapa ratus meter Gitu kan Dan sisi itu Memangnya agak kosong Sisi agak kosong Tidak ada pasukan Nabi S.A.W Taruh di situ Jadi ada Pemana 50 orang Kemudian Di hadapan mereka Ada pasukan Quraish Yang dihadapi Dengan 650 orang 650 orang ini Termasuk Nabi S.A.W 50 di atas Bukit Pemana Pasukan Quraish Yang 3.000 Dibagi 2 2.800 Menghadapi Muslimin Yang 650 200 orang Pasukan kuda Dipimpin oleh Khalid bin Walid Waktu itu Yang belum masuk Islam Itu kemudian Memantuk peperangan Dari sebuah lembah Gitu kan Lembah itu Tidak jauh Dari Bukit Pemana Tapi Para pemana ini Tahu Dimana mereka Tersembunyi Di belakang bukit itu Jadi pasukan pemanah ini Yang 50 ini Begitu pasukan yang 2.800 nyerang Mereka memanah Dan ada satu Ada beberapa orang Di antara mereka Termasuk Abdullah bin Jubair R.A.W Bisa memanah Dengan 3 anak panah Sekaligus Jadi ini 3 anak panah Kalau tepat sasaran 3 orang mati Jadi 50 orang ini Kalau melepaskan anak panah Kalau masing-masing satu Bisa 50 orang mati Seketika orang Quraish Gitu kan Dengan beberapa menit Saja peperangan Dengan pemanah-pemanah Yang ulung tadi Maka pasukan Quraish Ini kocar kacir Kalah semuanya Tapi ada pesan Nabi S.A.W Kepada 50 pemanah tadi Jangan kalian Tinggalkan Bukit pemanah ini Sampai ada Instruksi dari saya Menang atau kalah Jangan pernah tinggalin Ternyata Waktu pasukan Quraish Yang 2.800 Kocar kacir Dan sudah banyak Jadi korban Di antara mereka Beberapa sahabat Menuger Riwayat kepada kita Bahwasannya Mereka meninggalkan Pedangnya Perisainya Mereka sudah Pokoknya Semuanya Sudah kocar kacir Bahkan mereka Menceritakan Kami melihat Wanita-wanita Quraish Lari naik ke atas Gunung-gunung Dan ini belum pernah terjadi Dalam peperangan itu Dianggap aib Perempuan itu Orang yang paling terakhir Diserang oleh musuh Tapi ini mereka Kena ketakutan Mereka meninggalkan Kancap peperangan Dan meninggalkan Para wanita mereka Sahabat-sahabat Memunguti Harta genimah tadi Pedangnya Perisainya Dipungutin Yang ada disitu Dari 650 pasukan ini Belum ada yang mati Pada saat itu Dan mereka Jalan 650 ini Mengejar yang 2000 itu Terus dikejar Kurang lebih Tinggal bersama Nabi SAW Yang tidak ikut Mengejar musuh itu Ada sekitar 12 orang Jadi 13 orang Dengan Nabi SAW Dari 50 pemana Yang di atas bukit ini Teman-teman sekalian Ini saya rented sejarahnya Karena memang ada hubungannya Sama Talhad disini 50 pemana ini Ternyata ada 43 orang Yang melihat Pada saat itu Sudah kocar kacir musuh Kancap peperangan kosong Banyak genimah Yang tergeletak Maka mereka Mau turun dari bukit Abdullah bin Jubair Allah bin Mena Mereka mengatakan Ingat Saudara-saudaraku Nabi SAW Diti pesan Jangan tinggalkan bukit Menang atau kalah Sampai datang Yusuf dari Nabi Tapi mereka bilang Hai Abdullah Lihat nih Sudah gak ada Sudah kalah Untuk apa kita tinggal Mereka gak mau dengar 43 orang Lalu kemudian turun Di kancap peperangan Ikut mengutin Harta ganimah Padahal sebenarnya Harta ganimah itu Dalam Islam Kalaupun kita Pungut kita akan Bawa kembali Kepimpinan perang Pimpinan perang Dia akan membagi rata Di antara mujahidin Dia gak perlu ikut-ikutan Ikut memungut Sebenarnya gitu kan Ringkat cerita Dua ratus pasukan Dua ratus pasukan Quraish Yang dibimbing Had bin Walid Dari jauh Setelah melihat Ternyata ada Lima empat puluh Orang tadi turun Yang merupakan Mereka inti Kekuatan kaum muslimin Maka secara Diam-diam Mereka memanufur Dua ratus pasukan Quraish tadi Naik ke atas bukit Membunuh tujuh orang Sahabat Termasuk Abdullah bin Jubair Kemudian menyerang Pasukan muslimin Yang enam ratus Lima puluh orang Tapi dari belakang Ya kita bayangkan Kalau kita lagi jalan Menuju ke depan Tiba-tiba ada Dari belakang Menyerang kita Walaupun jumlahnya Lebih sedikit Pasti akan Mengacaukan Maka sempat Beberapa Orang-orang muslimin Mendengar Ada keributan di belakang Ada yang sempat Tahu balik Yang tidak tahu Tetap saja jalan Menuju ke sana Setelah mereka balik Dan ada Bertemu dengan Dua ratus pasukan ini Yang dekat sekali Dengan pasukan Khalid bin Walid Ini ketakutan Mereka lari Sehingga terjadi Tabrakan antara Pasukan muslimin sendiri Yang datang dari sana Dan ada yang Di bagian belakang mereka Yang memang Tadinya tahu Kalau ada pasukan Quraish menyerang Maka tabrakan Sampai ada beberapa Sahabat yang terbunuh Oleh sahabat sendiri Mereka sudah bingung Pada saat itu Lalu diangkatlah Bendera Quraish Pada saat itu Lalu yang Dua ribu lebih itu Kembali lagi Pasukan muslimin Berada di tengah-tengah Diserang dari belakang Dua ratus Dan dari depan Yang dua ribu sekian itu Kembali lagi Maka mereka terdesak Pada saat itu Dan pada saat itu Terbunuh Hamzah dan Mus'ad Sahabat-sahabat Nabi yang mulia Ringkas cerita Pada saat Kocar kacir Lagi dua ribu Lebih nyerang Berbaur dengan pasukan Dan banyak korban Antara muslimin Ada di antara mereka Orang-orang Quraish Yang memang mencari tahu Dimana Nabi Muhammad SAW Dan mereka lihat dari jauh Ada Nabi SAW Dan Nabi tidak diikut Tidak ditemani Kecuali dengan Dua belas orang saja Dua belas orang ini Sepuluh orang dari Ansar Dan dua orang dari Orang Quraish Yang dari Quraish adalah Talha bin Ubaidillah Dan Sa'ad ibn Nabi Waqqas Sepuluhnya semua dari Orang-orang Ansar Ada riwayat mengatakan Sembilan orang Tujuh dari Ansar Dan dua dari Orang Quraish Lalu datanglah orang-orang Kafir Quraish ini Menyerang Jumlahnya tidak disebutkan Tapi ada ahli sejarah Yang mengatakan ratusan orang Datang mendekati Nabi SAW Maka Nabi SAW Bersabda dengan Hadis yang mesyur Kepada Dua belas orang sahabat Yang ada di sebelah beliau Kata beliau Dalam beliau ini Katakan Siapa yang bisa menahan mereka ini Yang ratusan lagi menyerang Di antara kalian yang dua belas orang Maka dia akan menjadi Pendampingku di surga nanti Waktu itu Di antara dua belas orang Salah satunya adalah Talha bin Ubi'idillah Talha mengatakan Saya Rasulullah Kata Nabi SAW Tunggu Jangan kamu Tunggu di tempatmu Tidak tahu apa hikmahnya Tapi Nabi SAW Tahan Lalu satu orang Ansar Mengatakan Saya Rasulullah Kata Nabi SAW Melawan mereka Satu orang ini maju Melawan ratusan orang Akhirnya terbunuh Lalu kata Nabi SAW Siapa yang akan melawan mereka Maka dapat surga Maju Talha lagi mengatakan Yang kedua kali Saya Rasulullah Kata Nabi SAW Tetap di tempatmu Lalu orang Ansar Mengatakan Saya Rasulullah Maka disuruh Nabi SAW Melawan Sampai terbunuh Mati syahid Terus begitu Sampai orang-orang Ansar Habis semua Sampai orang-orang Ansar Habis semua Ada riwayat lain Yang mengatakan Bahwasannya Yang bersama dengan Nabi SAW Pada saat itu Cuma Talha Tapi yang kita pegang Riwayat Talha dan Sa'ad Lalu kata Nabi SAW Waktu tertinggal Dua orang saja Talha dan Sa'ad Nabi SAW Mengambil Tempat penyimpan Anak-anak panahnya Lalu menggantungkan Dipundaknya Sa'ad Sambil berkata Wahai Sa'ad Lemparlah Lawan mereka dengan Panah-panahmu Lalu kata Nabi SAW Kepada Talha Sekarang Wahai Talha Hadapin mereka Maka Talha pun Maka Talha pun maju Nah ini jadi saksi bahasan Talha Waktu maju Melawan mereka Dengan Sa'ad Berani yang luar biasa Dikatakan dalam Diwayat ini Dia terus Mengayunkan pedangnya Dengan badannya yang Kekar Sampai membunuh Sekian banyak Pasukan Quraish Sampai membunuh Sekian banyak Quraish Lalu Dia bisa Dengan keterampilan Perangnya Setiap dia maju Menyerang Berusaha menyerang Mengocarkacirkan Beberapa orang itu Dia kembali lagi Ke arah Nabi SAW Kemudian Memeluk Nabi SAW Dan mendorong Nabi supaya Mundur Tersandar ke Gunung Uhud Jadi supaya bisa Aman gitu Lalu Dia kembali lagi Melawan orang-orang Quraish Sampai Dikatakan Ya Apa namanya Dia mengatakan Pada saat terjadi Perang Uhud Kata Talha bin Obedillah Saya menemukan Luka-luka Di tubuh saya Dari kepala Sampai kemaluan saya Semuanya luka Dan pada saat itu Jari-jari tangannya Terputus Terputus Pada saat itu Pada saat dia lagi Melawan Dia memeluk Nabi SAW Kemudian dia kembali lagi Menyerang Quraish Dan ternyata orang Quraish Semakin berdekat Dan Nabi lihat sendiri Talha Sempat tangannya Kena hantaman pedang Dan terputus Ya Di bagian kiri Jari-jarinya semua terputus Rasulullah Kemudian dia mengatakan Aduh Kata Talha Aduh sakit Wajar Orang mengatakan Aduh karena tangannya terputus Ya Lalu kata Nabi SAW Kepada Talha Didengar oleh orang Quraish Lalu kata Bismillah Lalu kata Bismillah Larafa'atka Al-Malaikatu Wal-Nasu Yang Durun Hadis ini Sahih diriwetkan oleh Hakim Kalau seandainya kau Mengganti kalimat Aduhmu tadi Bukan adu yang kau katakan Tapi kau katakan Bismillah Bayangkan nih Tangan terputus Nabi suruh Lu bilang Bismillah Artinya disini Pemahamannya adalah Kalau kau mengatakan Seakan-akan menyerahkan itu Pada Allah Bismillah Untuk Allah Maka pasti Kamu akan diangkat oleh Malaikat Sementara orang-orang Melihatnya Jadi kalau kau tadi Ganti adumu dengan Bismillah Malaikat akan angkat Kamu dan orang Lihat Malaikat Dan melihat kau Diangkat oleh Malaikat Dalam riwayat At-Tabarani Dikatakan Kalau Kulta Bismillah Latarat bikal Malaikat Wannasu Yang Durun Ilaik Ini teman-teman Yang berikan buku Ada di halaman 408 Kalau seandainya Aku mengucapkan Bismillah Wahid talhanis Caya Para Malaikat Akan membawamu Terbang ke langit Seakan-akan Atau dan orang-orang Sementara orang-orang Melihatmu Dalam riwayat yang lain An-Nasai Dan Baik Haki Menukil dengan dalil Yang berapa Dengan Dengan Lafat yang lain Hatta Taludjabika Fijauwis Sama Sehingga Malaikat Membawamu Terbang ke angkasa Pasti akan dilihat Dibawa tinggi ke langit Dan orang-orang Akan melihat itu Dalam riwayat Imam Ahmad Juga bunyinya Kalau kau mengatakan Bismillah Pada saat tanganmu Tadi terputus itu Nisjaya Engkau akan melihat Sebuah istana Di surga Yang dibangunkan Untukmu Karena ucapan tersebut Walaupun kau masih hidup Di dunia Artinya kau akan Lihat itu istana Di surga Sebagian ulama Mengatakan Makna daripada Perkataan Nabi S.A.W. Kepada talha Ini bukan khusus Untuk talha Tapi semua orang Yang mati syahid Atau sedang berhadapan Di bedan perang Apapun yang terkorbankan Dari dirinya Tangannya putus Kakinya putus Badannya luka Kalau dia mau Langsung Allah perlihatkan Ke dia Janji Allah Dia mengatakan Bismillah Seperti itu dimaksudkan Artinya Bismillah Ini untuk Allah Tangan saya mau hilang pun Tidak ada masalah Seperti itu Maka ini dimaksud Dengan makna hadith Nabi S.A.W. Kemudian dari Riwayat lain Qasib bin Hazim Berkata Ia berkata Aku melihat Tangan talha lumpuh Karena melindungi Nabi S.A.W. Di perang Uhud Riwayat lain menjelaskan Dalam perang Uhud Talha Di dalam tubuh talha Terdapat 39 atau 35 Luka Dan jari-jarinya Lumpuh Yaitu Jari telunjuknya Dan jari tengahnya Terputus Kemudian pada saat itu Talha Kerana kecapean Menghadapi sendiri Akhirnya Talha bin Ubaidillah Pinsan Dilumuri darah Luka semua badannya Pada saat dia Pinsan Bertepatan dengan Waktu yang bersama Nabi S.A.W. Sudah tinggal sendirian Ini sebuah riwayat Abu Bakr Pada saat itu Sudah datang ke pasukan Mendekati Nabi S.A.W. Maksudnya Dakan dengan pasukan Mendekati Nabi S.A.W. Lalu kata Nabi S.A.W. Tinggalkan saya Dan urus Saudaramu Talha Maka Abu Bakr pun Mencari Talha Talha ternyata Sudah jatuh Dalam kondisi Pinsan Dan dibuluh Muri dengan darah Tapi belum mati Pada saat itu Dan pada saat Nabi S.A.W. Dibawakan Badannya Talha Yang penuh Dengan luka Dan pinsan Beliau bersabda Ini hadith yang mesyu Dan ini yang Dipasang di pelayar kita Hadith ini Riwayatkan oleh Antirmidhi Dan Hakim Dan disohikan Hadith ini oleh Syekh Al-Bani Dikatakan Man ahabban Yandura ila syahid Yamshi ala wajhil arfal Yandura ila Talha bin Ubaidillah Barang siapa Yang terakhir lain Yang mau lihat Orang mati syahid Yang masih jalan Di muka bumi Maka sebaiknya Dia melihat Talha bin Ubaidillah Abu Daud At-Tayalisi Menyeriwayatkan Bahwasannya Dari Ayat Jika Disebutkan Perang U Di depan Abu Bakr Maka Abu Bakr Sambil menangis Berkata Hari itu Semua miliknya Talha Karena dia Dia lah Yang membela Nabi SAW Sendirian Sampai Nabi SAW Tidak jadi Diserang oleh musuh Anaknya sendiri Aisyah Dan Ummu Ishaq Dua anak perempuan Yang sudah kita sebutkan Namanya tadi Berkata Mujabat Biasanya Ini penyebab Ini penyebab Daripada lukanya Hilang pada saat itu Salah satu Luka para Talha Ada di pahanya Yang sampai Sobek Dari paha Sampai ke lututnya Kita bayangkan Kalau kena Sabetan bedang Dari paha Sampai ke lutut Sobek Keluar darah Gitu kan Pada saat itu Dia masih Loomkan Waktu menyerang Musuh Dan kembali Kepada Nabi SAW Pada saat Nabi SAW Sudah dilihat Oleh Talha Butuh untuk Disandarkan Gunung Uhud Agar beliau Naik ke atas Maka Talha Waktu itu Waktu mau kembali Ke Nabi SAW Kakinya sangat sakit Dan dia berada Di bawah Tidak pakai kuda Talha ya Sementara yang menyerang Ini pakai kuda Yang dilawan oleh Talha Jadi dia lari ke sana Dan dia kembali Lai ke sini Seperti itu Maka Talha Merasa gak bisa jalan Sobek kakinya Tapi karena dia Tidak ingin Membuat Nabi SAW Terganggu dengan Keadaan fisiknya Dia memaksakan Diri untuk jalan Seakan-akan normal Sampai Berhasil Menyandarkan Nabi SAW Di Gunung Uhud Lalu beliau Tunduk Tunduk ini Berarti lututnya Kelipat Makin besar Sobekannya Kemudian Membuat Nabi SAW Naik di pundaknya Lalu mendorong Nabi Untuk naik ke atas Subhanallah Dalam riwayat ini Dikatakan Justru karena Perilaku Talha itu Allah sembuhkan Sobekkan kakinya Tiba-tiba hilang Dan dia bisa jalan Normal kembali Ini kurang lebih Yang terjadi Di kanca peperangan Uhud Dan ada tiga julukan Tadi Dia adalah Orang yang burung Elang Sebagaimana disebutkan Oleh para sahabat Talha adalah burung Elang Yang ada di Uhud Kemudian Masalah syahat Berjalan Muka bumi Hadis Nabi SAW Tadi Kemudian juga Hadis Nabi yang terakhir Yang menyebutkan Bahwasannya pada saat Nabi SAW Mengatakan Wahai Talha Apakah engkau Membelaku Di Uhud itu Sambil dia Berusaha Melindungi Nabi SAW Kata Talha Ya Rasulullah Ayah dan ibuku Aku jadikan tebusan Ini biasa dibahasakan Oleh orang Arab Artinya Posisi anda Mengalahkan Ayah dan ibuku Maka kata Nabi SAW Wahai Talha Kamu adalah Talha Al-Khayru Kamu adalah Talha Yang merupakan Sahabatku yang paling baik Di buku ini disebutkan juga Bahwasannya Talha Paling gemar Membelah Sahabat-sahabatnya Sahabat-sahabat Nabi Di antaranya Yang paling sering Dicacimaki Oleh orang orientalis Sahabat Nabi yang Masyur adalah Abu Hurairah Begitu pula dengan Kelombok-kelombok Syiah Yang mengatakan Abu Hurairah ini Sebenarnya Sahabat Yang masuk Islamnya Cuma beberapa waktu Kemudian kok bisa Hafal skem banyak hadith Ternyata ada Riwayat yang dinukil Kepada kita Dan riwayat ini Semuanya Thiquat Rawih-rawihnya Dan riwayatkan oleh Imam Trimidi Dan juga Al-Hafid Ibn Hajar Menghasankan hadith ini Dari Malik Ibn Abi Amir Berkata Ia berkata Seorang laki-laki Datang mengenai Talha Lalu berkata Apa pendapat anda Tentang orang Yaman itu Maksudnya adalah Abu Hurairah Karena kami banyak Mendengarkan hadith darinya Yang tidak kami dapatkan Dari kalian Lalu Talha Membela Abu Hurairah Sambil berkata Jika dia mendengar Dari Rasulullah Apa yang kami tidak dengar Hal itu Tidak perlu aku ragukan Itu bisa terjadi Akan aku kabarkan Kepada kalian Sungguhnya Kami adalah orang-orang Yang memiliki rumah Kami punya kemampuan Kami datang kepada beliau Di pagi dan sore hari Sedangkan orang itu Abu Hurairah Adalah orang yang miskin Dan tidak memiliki harta Dia selalu berada Di pintu rumah Nabi SAW Maka jangan heran Kalau dia mendengarkan Apa yang tidak kami dengarkan Apakah engkau mendapati Seseorang yang memiliki kebaikan Berdusta atas Rasulullah SAW Artinya dia orang baik Maka tidak mungkin Dia dusta atas Nabi SAW Jadi di sini Talha memberikan Pembelaan kepada Abu Hurairah Yang selama ini Diasingkan Atau diburukan Oleh orang tertentu Kita tutup teman-teman sekalian Bahasan kita dengan Infak Talha Dan bagaimana Perannya dalam bersadaqah Ada beberapa riwayat Yang pertama adalah Musa bin Talha Dari ayahnya Musa anaknya Tadi Salah satu anak Talha Yang saya sebutkan Nama-namanya Nama Nabi Ada Musa Meriwayatkan Dan dia seorang Tabi'in yang mesyur Bahwasannya dia mendapatkan Talha mendapatkan Harta dari Hadramaut Sebanyak 700 ribu dirham Satu dirham ini Teman-teman sekalian Nilainya sekarang Sekitar 50 ribu rupiah 50 ribu rupiah ya Kalau kita kali 50 ribu Kali 700 ribu 5 kali 7 Kurang lebih 35 M Uang yang didapat Harta Tapi tidak disebutkan Dalam bentuk apa Kemudian pada saat Diantar ke rumahnya Talha ini kan Mendapatkan dari harta Harta ini tidak disebutkan juga Dari mana Apakah dia belanja Dari bisnis Tapi yang jelas Didapatkan harta tersebut Milik dia Maka dia tidak bisa tidur Karena mendapatkan Harta sebanyak itu Istrinya pun bertanya Padanya Ada apa dengan Muwahih ayahnya Muhammad Talha berkata Dari tadi Saya terus berfikir Bagaimana Aku bisa tenang Sementara di rumahku Bagaimana aku bisa tenang Beribadah dengan robku Sementara di rumahku Ada titipan Harta sebanyak ini Lalu istrinya berkata Apakah engkau melupakan Sahabat-sahabat karibmu Jika pagi tiba Silahkan siapkan Nampan Dan piring Lalu bagikan harta-harta itu Kepada mereka Maka Talha pun berkata Kebetulan ini yang berkata Istrinya adalah Om Mukalsum binti Abi Bakar Anaknya Abu Bakar Tadi istrinya beliau Berkata seperti itu Lalu Talha tiba-tiba Tersenyum dan berkata Sungguh kamu adalah wanita Yang telah mendapatkan petunjuk Dari orang yang telah mendapatkan petunjuk Maksudnya Abu Bakar Yang juga mendapatkan petunjuk Maka dari pagi Dari pagi tersebut Atau semenjak pagi Talha mengumpulkan Nampan-nampan Dan mengisinya dengan Kantong-kantong yang banyak Lalu setiap nampan Dibagikan kepada Muhajirin dan Ansar Semuanya dibagi-bagi 35 miliar Itu kan Banyak sekali Ini mungkin Kalau dibagikan juga Dengan satu kota Pasti masih banyak Apalagi kalau satu kantong Itu dikasih Dan disini Akhirnya Um Mukalsum berkata Wahi Abu Muhammad Apakah kau tidak tinggalkan Buat keluargamu Maka kata Talha Kenapa dari tadi Kau tidak ingatkan saya Ambillah satu nampan Diambil satu nampan Oleh Um Mukalsum Radulullah Anhum Juma'in Itu ada beberapa kantong Kata Um Mukalsum Satu kantong Isinya seribu dirham Seribu dirham Jadi seribu dirham Kita kali ya Jadi 50 ribu kali seribu Itu mungkin berapa 10 juta 50 juta ya Kurang lebih seperti itu Itu yang Kurang lebih Yang dibagikan oleh Talha Pada saat itu Jadi dia tidak meninggalkan Satu dirham pun Dari yang baru datang Semua dibagikan Dalam riwayat lain Dikatakan Bahwasannya satu waktu Su'udah Binti Auf Ini istrinya yang pertama Sejujurnya pernah terjadi Hal yang sama Dia menyampaikan Suatu hari aku menemui Suamiku Talha Dalam kondisi lesuh Teman-teman yang pegang buku itu Di halaman 413 Ada ditulis dalam Paragraf yang kedua Dari Su'udah Itu tulis Dalam kurung Istri Talha Jadi tahu Karena disini Riwayatnya kesannya Cuma seseorang wanita Yang datang kepada Talha Tapi ini adalah istri beliau Datang kepada Talha Dia terlihat lesu Maka aku bertanya Kepadanya Ada apa dengan dirimu Maka Apakah engkau curiga Dengan salah satu Keluargamu Istrimu Maksudnya ada sesuatu Yang kamu curiga Denganya Hingga kamu sedih Kata Talha Tidak sama sekali Kalian adalah orang Yang baik-baik Ya Istri-istri yang baik Tidak ada masalah Lalu Yang membuat aku Apa yang membuat kau sendiri Dia mengatakan Adalah harta yang aku milikin Ya aku sendiri gelisah dengannya Maka istrinya berkata Bagikan saja kepada kaummu Maka Talha pun Segera memanggil pelayannya Sambil mengumpulkan Harta yang ada Di rumahnya Selain yang 700 ribu tadi ya Ada 400 ribu lagi 400 ribu ini Masuk ke rumahnya Karena dia anggap banyak Kebutuhan dia Sehari Kurang lebih Kurang lebih Yang dibutuhkan adalah 50 dirham Ini berkumpul 400 ribu dirham Kurang lebih 20 miliar Bukan disimpan sama dia Bukan diperbaikin rumahnya Dikumpul Dibagikan semua Dalam riwayat lain Dikuatkan Menguatkan riwayat ini Dikatakan Talha bin Ubedillah Mulai malam itu Membagikan harta Yang 400 ribu 20 miliar tadi Dari malam Sampai subuh Kemudian subuh berhenti Subuh berhenti Lanjut lagi habis Subuh sampai duhur Baru kemudian habis Setelah habis Talha pun Ubin Ubedillah Sujud syukur kepada Allah Dan memuji Allah Karena berhasil Mengeluarkan Harta tersebut Jadi ini kita bisa lihat Luar biasa Bagaimana Talha Radiyallah Membagikan hartanya Kemudian juga Dalam riwayat yang lain Hasan Basri Pernah berkata Bahwasannya Talha Menjual sebidang tanah Dengan harga 700 ribu Jadi ini tanah Yang sangat mahal Dan luas Kurang lebih Tadi sekitar 35 miliar Ini uang yang lain lagi Selain 700 ribu Tadi yang datang Dari Hadramaut Pada malam itu Dia tidak bisa tidur Karena hata tersebut Kemudian pagi hari Dia langsung Membagi-bagikannya Dia langsung Jadi dihabiskan semuanya Dan terakhir masalah Infaknya beliau yang dinukil Adalah Seorang Arab Badwi Datang Kebetulan punya hubungan Kerabat dengan Talha Lalu dia berkata Wahai Aba Muhammad Aku meminta Kepadamu Sesuai dengan Jalinan Silaturahim Di antara kita Agar engkau Membantuku Kata Talha Saya belum pernah Kedatangan orang Yang meminta Khusus membawa Nama keluarga Dan itu Punya Nilai sendiri Dalam agama Membantu keluarga Pernah ada sahabat Mengatakan Saya punya Ini kisah lain ya Sahabat mengatakan Ya Rasulullah Saya punya dirham Saya menginfakan Ada keluarga saya miskin Ada Juga orang miskin yang lain Lalu siapa yang saya kasih Kata Nabi S.A.W. Kalau kau kasih yang punya Hubungan kerabat denganmu Kau akan mendapatkan Dua pahala Sodakahnya Dan juga pahala Talha faham benar hadis ini Maka beliau mengatakan Saya punya tanah Nilai tanah itu 300 ribu dirham 300 ribu ya Kalau dikali 50 ribu rupiah Itu 15 miliar Banyak sekali Dia bilang Ini dia mau kasih kepada Kerabatnya miskin Dia bilang Kalau kau mau Saya kasih kamu tanah itu Atau Kalau kau mau Tanah itu saya beli Dari Uthman bin Affan Saya akan jual kembali Kepada dia Dengan nilai yang Sama yang saya beli 300 ribu Tidak usah ada keuntungan Saya akan kasih ke kamu Maka orang itu mengatakan Berikan saja kepada saya Uangnya Tidak usah tanahnya Maka dia pun menjual Kepada Uthman Kemudian mengambil uang 300 ribu dirham Ini luar biasa Yang 15 miliar Dikasih kepada orang itu Semuanya Dibawa pulang Dan ini Yang menyebabkan Akhirnya Talha Mendapatkan julukan Yang cukup banyak Di antaranya Talha al-Fayyab Yang terkenal Yang sangat dermawan Talha al-Jud Yang murah hati Dan seterusnya Kemudian juga ada Beberapa poin Sedikit disini Sebagai penutup adalah Peran Talha di Perang Jamal Dan ini sedikit Sebenarnya sudah saya singgung juga Pada saat Ali ya Waktu Perang Jamal Talha Zubair dan Aisyah Membayat Ali di Madinah Setelah membayat Ali di Madinah Mereka keluar ke Mekah Tentu Aisyah dudukan ke Mekah Talha dan Zubair sudah ada di Mekah Gitu kan Kemudian mereka dikirimi surat oleh orang-orang Irak Saya jelaskan di akhir cerita Ali yang lalu Kemudian dikirimkan surat bahwasannya Kesinilah kalian bertiga Kami akan membantu kalian Karena waktu itu Talha, Zubair dan Aisyah Meminta kepada Ali tangkap pembunuhnya Uthman Kami akan dukung kalian untuk itu Lalu ternyata pada saat Aisyah Talha dan Zubair menuju ke Irak Ternyata pasukan orang-orang Irak Yang saya sudah katakan itu hari Mereka adalah banyak sekali pengkhianat Gitu kan Mereka ini mengumpulkan pasukan Dan menaruh unta di depan Lalu pada saat Aisyah, Talha, Zubair datang Langsung ditaruh di atasnya Aisyah, Talha dan Zubair disiapkan kuda khusus di depan Waktu itu juga Mereka mengirim surat kepada Ali Sambil berkata Wahai Ali Senggunga Aisyah, Talha dan Zubair Telah keluar mau melawanmu Ali keluar dari Madinah Tidak faham apa-apa nih Sampai hanya ketemu dua pasukan Talha, Aisyah dan Zubair juga tidak Faham masalah ini Maka terjadilah Peperangan akhirnya Dan fitnah yang terjadi diantara Mereka gitu kan Tapi pada saat Talha dan Zubair Ini ada cerita nanti Zubair juga kita jelaskan Talha dan Zubair Waktu melihat di pasukan Ali Ada Ammar Ibn Yasir Ammar Ibn Yasir ini Pada saat itu kan pasukan sudah saling nyerang ya Tiba-tiba saja sudah saling nyerang Karena sudah berhadapan Dan kelompok ini sudah saya jelaskan Bisa diikuti di akhir kisah Ali Itu sudah melempar panah api sana Ini panah api ke sini Jadi sudah terjadi peperangan Talha dan Zubair tidak bisa mengelak Kena di depan pasukan Waktu mereka berdua masuk Kemudian coba menangkis serangan-serangan Dari pasukan Ali Mereka melihat di pasukan Ali Ternyata ada Ammar Ibn Yasir Siapa Ammar Ibn Yasir? Radul Hanus sahabat Nabi Ammar Ibn Yasir ya Yasir ini ayahnya Yang dulu bekas budaknya Abu Jahal Yang ditusuk Dibunuh di Mekah Ibunya dia bernama Sumayyah Sumayyah yang terkenal perempuan pertama Mati Syahid dalam Islam Ammar Ibn Yasir ini Sahabat Nabi yang mulia Waktu lagi dibangun masjid Nabawi di Madinah Maka sahabat-sahabat saling bantu Mengangkat batu Waktu Ammar angkat batu Hadir di situ Talha, Zubair, Ali, Uthman, Umar, Abu Bakar Semua hadir Tapi saksi bahasan kita ada di situ Talha, Zubair juga ada Kemudian Nabi SAW mengatakan Kesian Ammar ini Ditunjuk Ammar sahabat Nabi Nanti dia akan diperangi Kelompok yang salah Kelompok yang salah Waktu Talha dan Zubair lihat Ada Ammar di pasukan Ali Berarti ini kita yang salah nih Gak mungkin kita bertemu dengan pasukan bersama Ammar Mereka keluar dari pasukan akhirnya Mereka menyamping dan keluar Gitu kan Tapi ternyata orang-orang Irak ini berbuat jahat Mereka berbuat jahat pada saat itu Ada riwayat lain yang mengatakan Selain meniat Ammar Waktu Ali melihat Talha dan Zubair Hanya berusaha menangkis Dan Ali juga berada di depan pasukan Mendekati Talha dan Zubair sambil berkata Dulu pernah ada riwayat Sahih juga menjelaskan Waktu Talha, Zubair, dan Ali lagi bertiga Di hadapan Nabi SAW Nabi pernah bilang Ingat Kalian berdua ditunduk Talha dan Zubair Nanti Akan menghadapi teman kalian ini Ditunjuk Ali Dalam kondisi Kalian mendoliminya Artinya kalian berdua salah Kata Ali Ingatkah kalian Dengan hadis Nabi itu Kata Talha dan Zubair Kami ingat Lalu kenapa kau ikutan Kata Talha dan Zubair Kami tidak pernah ikut Kami tidak di program ini Tapi ini sudah jelas Kita berhadapan Maka Talha dan Zubair keluar dari Pasukan Nah pada saat keluar dari Kancah peperangan Ternyata Ada orang-orang yang memang Dasarnya mau membunuh Memang mau membuat Kekacauan di karangan sahabat Itu adalah Amr bin Jurmuz Dia langsung Melihat waktu Zubair bin Awam keluar Datang dari belakang Ditusuk Zubair bin Awam Dibunuh Nanti ada kisah Di kisah Zubair insyaAllah Sementara Talha bin Ubaidillah Waktu keluar dari Kancah peperangan itu Dipanah oleh Marwani bin Hakam Ini salah satu Kelompok Khawarij Pimpinan Khawarij Yang memanah Dengan panah bisa Yang kena lututnya Talha dan akhirnya Berdarah Jatuh tersungkur Dan akhirnya mati Pada saat itu Dan ini Kisah meninggalnya Talha Imam Zahabi berkata Pembunuh Talha Memikul dosa Sama dengan Pembunuh Ali Dan Ali berkata Pada saat itu Setelah selesai peperangan Melihat jenazahnya Talha Dia berkata Sampaikan berita Kepada pembunuhnya Talha Bahwasannya dia masuk Penghuni neraka Dan saya mendengarkan itu Dari Nabi SAW Ternyata Ali punya hadith Yang didengar dari Nabi SAW Kalau nanti Talha akan dibunuh Oleh penghuni neraka Itulah kelompok Khawarij Yang telah membunuhnya Kemudian Ali juga dalam Riwayat lain Mengatakan Waktu melihat Talha jatuh Dan dipenuhi dengan debu Maka dia memegangnya Sambil menangis Dan berkata kepada Anaknya Hasan Coba seandainya Saya mati dari 20 tahun yang lalu Saya tidak hadir Dalam peperangan ini Karena membunuh Talha ini Bukan program saya Dan ini sahabat yang mulia Ini yang terjadi Kemudian Ali sempat berkata Kepada Abu Habibah Ini Bekas budaknya Talha Yang dibebasin Dia mengatakan Ali bertemu dengan Imran Abu Habibah ini Meriwayatkan kisah ya Bahwasannya Pernah Imran ibn Talha Anaknya Talha bertemu dengan Ali Lalu Ali berkata kepada Imran Anaknya Talha Sesungguhnya ayahmu Dan aku Masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah al-hijr Ayat 47 Yang artinya Nanti kami akan lenyapkan Rasa dendam yang ada Dalam hati mereka Ya mereka Akan menjadi bersuara Dan duduk berhadap-hadapan Di atas dipan-dipan Di surga Jadi artinya Saya dan ayahmu Dua-dua tidak memprogramkan Masalah itu Jadi seperti itu Kurang lebih Terbunuhnya Talha Yang kita bisa ambil Dari kisah Talha Ternyata orang mati syahid Tidak selamanya Dibunuh oleh orang kafir Tapi bisa saja Dibunuh oleh orang Yang berbuat zalim Ya itu kan Talha dihitung mati syahid Dan oleh Nabi s.a.w Ternyata karena dibunuh oleh Marwan ibn Hakam Tadi pimpinan orang khawadis Yang memang zalim Dia tidak mau perang berhenti Sementara Talha Mau keluar dari peperangan tersebut Akhirnya Terbunuh Dan sebagai penutup Pada saat Talha Sudah meninggal dunia Penulis buku disini Mengatakan Allah menjaga Jenazahnya Jasadnya Setelah dia meninggal Dikatakan Setelah 30 tahun Talha meninggal dunia Maka Sempat Ada salah satu Teman dekatnya Mendatangi Aisyah binti Talha Anaknya Aisyah Anaknya Talha Maaf Aisyah tadi Dikatakan kepadanya Aku melihat ayahmu Dalam mimpi Talha Dan dia berkata Katakan kepada Aisyah Pindahkan aku dari tempat ini Maksudnya dari Liang Lahatku ini Pindahkan Karena kelembapannya Atau airnya Telah mengganggu Lalu Lalu Aisyah pun berkata Pada saat itu Karena dia tahu Ini teman sahabat Ayahnya Dan terpercaya Dia pun mengumpulkan Beberapa orang Untuk menggali kembali Kuburan ayahnya Talha Pada saat digali Ternyata ditemukan Jasad Talha Masih utuh Bahkan Hanya ada beberapa Lir rambut saja Di jenggotnya Yang berwarna putih Semuanya masih utuh Tidak ada yang rusak Sama sekali Lalu Dia berkata Di kepala Di atas kepala Talha Atau dia katakan Di kepala Talha Pada saat meninggal dunia Tetap utuh Tidak ada yang rusak kulitnya Dan rambutnya gugur Sementara itu Sudah 30 tahun yang lalu Maka penulis buku mengatakan Ini bukti bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempertahankan Apa namanya Jasadnya Allahu Alam Ini yang kita bisa pelajari Dari sahabat Nabi yang mulia Talha bin Abu Dillah Radiyallahu anhu Dan Baik Namun ada satu hal juga Yang saya ingin dititip beratkan Dan ini kita lihat juga Sebenarnya belum saya sampaikan Di Abu Bakar Di Umar Di Usman Di Ali Dan ini Talha Dalam masalah infak mereka Mereka sangat senang Dan gemar sekali Kalau berinfak Yang dimulai Yang diinfakin Dengan hartanya Yang disodakahkan itu Adalah kalangan Kalau Nabi ada Nabi yang nomor satu Setelah Nabi SAW meninggal Mereka selalu mencari Sahabat-sahabat Nabi Yang dianggap Paling dekat dengan Nabi SAW Dari sisi ilmu Dan kedekatan sahabatnya Ibadahnya Gitu kan Kalau kita bilang sekarang Ulama'nya Para sahabat Ini yang mereka lakukan Lalu kemudian Mereka mulai Setelah para ulama'nya Sahabat Mereka pindah Kepada para mujahidin Lalu kemudian Mereka pindah ke Orang-orang umumnya Ya Orang-orang umumnya Nah ini yang saya ingin dititip Beratkan juga Ikhwahwat sekalian Banyak orang diantara kita Tidak memahami Perilaku sahabat ini Kita jarang sekali Mempedulikan Para ulama' kita Ulama'-ulama' kita ini Luar biasa Mereka kayak di nomor 2 kan Atau di nomor 3 kan Maksud saya begini Di Saudi itu Para ulama' diberikan Kedudukan yang tinggi Mereka Mendampingi para raja-raja Lalu kita mungkin presiden Gitu kan Sehingga memandu Para pemimpin negara itu Agar bisa sesuai dengan Agama Allah Kemudian Kehidupan mereka Semuanya dijamin Imam masyid haram Ulama'-ulama' yang mengajar Semua hidupnya dijamin Baik oleh kerajaan Atau masyarakatnya Hidupnya Rumahnya Kebutuhan bulanannya Mereka berlumba-lumba Membiayai hidup mereka itu Kendaraannya Semuanya Sampai-sampai Para ulama' ini Betul-betul Hanya fokus mengajar Dan itu Diskala prioritaskan Oleh para sahabat Dan sekarang juga Di kerajaan Saudi Karena mereka faham Bagaimana kedudukan Para ulama' Mereka melakukan itu Dan ini sebenarnya Beranjak dari firman Allah subhanahu wa ta'ala Kita lihat sebenarnya Teman-teman sekalian Surah Al-Mujadalah Ayat 12 Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang Bagaimana adabnya sahabat Kalau sedang Didatangin Atau mendatangin Nabi SAW Untuk bertanya Untuk bertanya saja ya Apa kata Nabi Kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitan rajim Ya ayuhal ladhina amanu Iza na jaitumur rasul Faqaddimu baina yadainu juwakum Sadaqah Zalika khairun lakum Wa adhar Fa'in lam tajidu Fa'inna allaha ghafurur rahim Surah Al-Mujadalah Ayat 12 Artinya Wahai orang-orang yang beriman Apabila kamu mengadakan Pembicaraan khusus dengan Rasul Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah Kepada orang miskin Disini sebenarnya terjemahan Dendus kepada orang miskin Tapi yang benar adalah Mengeluarkan sedekah Yang kalian serahkan kepada Nabi Yang demikian itu Lebih baik bagimu Dan lebih bersih Tapi jika kamu tidak memperoleh Yang akan disodekahkan Akan diberikan kepada Nabi Maka sungguh Allah maha pengampun Lagi maha penyayang Maksudnya apa? Saya ingin titip beratkan teman-teman sekalian Banyak orang kita di Indonesia Subhanallah Saya tahu teman-teman saya Tidak semua ustad dan dai Alim ulama Gitu kan Tidak semua mereka punya Kemampuan finansial Tidak semua Kadang-kadang saya sendiri Pribadi kerepotan Pada saat saya harus Membagi waktu Antara mengurus usaha saya Antara mengurus usaha Dan juga mengurus dakwah Kita dari pagi keluar Ceramah Saya kemarin hari Kamis Ikhwas kalian Dari jam 7 pagi keluar dari rumah Pulang isyak ke rumah Dari pagi sampai malam Hampir tiap hari programnya begitu Kira-kira kapan mengurus yang lainnya Alhamdulillah masih ada beberapa orang ikhwa yang bisa saya ajak sama-sama kerjasama Kemudian akhirnya bisa berjalan Minimal menutupi kebutuhan hidup Tapi ada banyak diantara dai-dai kita Tidak ada sama sekali waktunya Tapi anehnya Umat islam kita masih belum memahami Tidak menganggap membiayai seorang alim Adalah sebuah ibadah Pewaris para nabi adalah ulama Kata nabi s.a.w. al-ulama warasatul ambiya Ulama adalah pewarisnya para nabi Gitu kan Artinya kalau nabi muhammad s.a.w. disuruh pada saat kita bertanya Memberikan sadaqah kepada nabi s.a.w. Ayat ini kata ulama tafsir berlaku juga kepada para ulama Berlaku kepada para ulama Gitu kan Di kampung kampung kita ada Ada orang kalau mendatangi seorang alim Kiai bertanya Kadang-kadang memberikan beras Memberikan sesuatu Ini bukan saya mengatakan ini Untuk kebutuhan diri saya pribadi Saya tidak bahasakan sama sekali Saya membahasakan hukum syari'i Dan bagaimana anda bisa meraih pahala Antum bisa meraih pahala ikhwa-khawat sekalian Dari ustad dan da'i kita ini Luar biasa pahala di belakang mereka Sampai para ulama mengatakan Kalau ditemukan seorang fakir miskin Sedang membutuhkan sebuah butuhan Dan ada seorang alim butuh bantuan Maka sepakat jumhur ulama yang diberikan adalah seorang alim Karena dia Di belakangnya jutaan umat Bisa baik gara-gara dia Pahalanya lebih besar Apa kata Nabi SAW Janganlah usahakan maksimal Makanan dan minuman yang kamu beri Tidak akan dimakan dan dimimum Kecuali orang yang bertakwa Siapa yang paling bertakwa? Ulama kita Itu kan? Para da'i-da'i kita Saya tahu ikhwa-khawat sekalian Ada di antara teman-teman saya Subhanallah Naik motor Motornya itu kalau bisa ngomong sudah teriak Minta ampun Tua sekali Sampai ada yang ngomong sama saya Akhi Motor Ana ini Seorang da'i Saya nggak usah sebutin namanya Saya tahu benar beliau Ini motor saya Motor Ana ini Setiap hari jalan 200 km Dari Bogor Ke mana-mana Sampai ke Jakarta Bolak-balik ke Depok Diundang sana-sini Kalau tidak datang sekali Jemaahnya kecewa Gitu kan 200 km sana-sini Sampai dia bilang Motor Ana ini kalau anda jual Lebih baik jangan ada yang beli Gitu Tapi motornya sudah tua Kenapa tidak ada orang yang berpikir Gitu kan Sodokahkan uang kumpulin Biayai motornya Antum panen pahalanya Sampai saya buat program sekarang Di ASN saya Menyiapkan motor untuk da'i Dengan biaya 16 juta Kemarin Masya Allah Semoga Allah balas Seorang ibu pengajian Datang ke saya langsung berikan Ini Ustaz Saya sama suami saya sepakat Beli 7 motor untuk da'i Langsung dikasih sama dia Saya sudah transfer Kini Ustaz Baik Zakilhar Butuh kuitansi Nggak usah Ustaz Allah yang tahu Saya sudah percaya Langsung saya alokasikan Si fulan yang saya tahu Si fulan yang saya tahu Bayangin dalam satu pengajian Saya pernah Perkirakan Kurang lebih Hadith yang saya bahas Sekali beribadi ya Banyak teman-teman da'i Yang Masya Allah Di atas saya jauh gitu Dalam satu pertemuan Dalam satu pertemuan dari pagi Tiga kali pengajian Empat kali pengajian Kadang-kadang Saya hitung Hadith yang saya sebutkan Tidak kurang dari Kurang lebih 200 hadith Tidak kurang dari 200 hadith Sering kita ucapkan Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Bersabda Seralu Tidak kurang dari 50 hukum Hukum ini Hukum ini Sejarah Banyak Berapa banyak Kita panen Pahalanya Subhanallah Orang-orang yang Pemahamannya keliru Mohon maaf Saya banyak Tidak usah sebutkan Kelompok-kelompok Dalam Islam yang keliru Mereka malah memuliakan Para da'i-da'i mereka Kalau kita kenapa tidak Saya bingung gitu Kenapa kita gak programin Untuk mengetahui Kebutuhan rumah dia apa Berasnya Bulahnya Cari da'i-da'i Mana mereka yang giat berdakwa Berikan kepada mereka Antumpanin pahalanya Tumbuh badannya Jadi amal jariah Dia berdakwa kuat Gara-gara pemberian kita Kendaraannya Mungkin rumahnya Ada yang rumahnya Sudah sangat tua Kesian Saya tahu seorang Hafidh Quran Lulusan masuk Termasuk lulusan terbaik Waktu di Madinah Dia malah di kakak angkat saya Kakak angkatan saya Hafal Quran Rumahnya masih tinggal Di dekat saya Dekat conda Di dalam gang Motornya tua Ngajar ta'lim Kesana sini Subhanallah Gitu kan Tidak dipenulikan Tidak ada umat yang memahami Ini sebuah hukum Sebenarnya Ini sebuah hukum Kenapa kita gak cari Pahala di belakang mereka Satu orang alim Sama dengan seribu umat Gitu Ini hal yang mendasar Kita ketahui Kadang-kadang Subhanallah Ada kasus yang terjadi Ada yang menipu Ustaz Bukan membantu Menipu Subhanallah Gitu kan Ada yang datang Cerama Perhitungannya Kasih kalau Ustaz Ah cuma Ustaz Kasih aja Subhanallah Dia mau hidup dari mana Dengan 200-300 ribu Amplop itu Dia punya anak Tiga Empat Mau biaya istrinya Mau ini Mau itu Gak ada Baru umat ini Ngeluh Kalau gak didatangin Gitu kan Jadi memaksa harus Didatangin tempat-tempatnya Kemudian tidak dibiayain hidupnya Subhanallah Di Saudi sekarang LSM itu banyak Ada kafala duat Namanya Mengkafidi pada da'i-da'i Supaya mereka fokus Kemarin saya buat program itu Juga untuk Untuk mengadakan Ya bagaimana kita Mengadakan kebutuhan Kita data Berberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber sempat menyampaikan, ini bukan karena saya pribadi ya, saya membahasakan ini karena hukum syariah dari situ, dan kita perlu ubah persepsi kita, saya dapat data di Jakarta, ada teman-teman kita yang mengadakan tablik akbar memanggil ustad-ustad yang mesyur bagus Masya Allah penyampaiannya begitu selesai, tentu disini tidak terjadi ya, karena saya sama teman-teman panitia sudah bicarakan masalah itu, tapi ada banyak, saya tahu seseorang yang menyampaikan saya, ustad, kami adakan tablik agar kemarin sama ustad fulan, mesyur ustad sunni, Masya Allah yang luar biasa terus terkumpul dari selengan masyid 30 juta ustad oh iya, berapa antum kasih ke ustadnya 2 juta ustad, 28 juta antum mau ngapain tuh, untuk panitia, untuk apa panitia orang datang gara-gara dia antum tidak punya hak menyimpan uang itu subhanallah, kenapa gak kasih dia 15 juta, kasih dia 20 juta, biarin dia makmur gitu kan, antum undang 2 kali dia pasti datang, gitu kan ini hal-hal mendasar yang kadang-kadang kita tidak fikirkan gitu kan, untuk apa panitia menyimpan uang, kecuali hal-hal yang mendasar dan dibutuhkan kalau tidak, untuk apa untuk apa ukti, gitu kan sampai ada yang bilang kepada saya, seorang umat waktu saya tanya kenapa, dia bilang ustad, untuk buat program lagi yang ke depan buat program lain, program lain anda bersadaqah, gitu kan karena anda masih punya pendapatan lain dia tidak punya, kecuali pekerjaan itu saja ini juga hal mendasar yang kita bisa ambil dari para sahabat, bagaimana peduli mereka terhadap para ulama' dan kapan ulama' dimuliakan teman-teman sekalian maka mereka adalah pewaris para nabi Allahu'alam saya baca pertanyaan sesuai dengan materi saja ya karena disini teman-teman panitia jazah mullahir sudah membagi ada pertanyaan sesuai dengan materi ada yang tidak Assalamualaikum Ustaz mendengar kisah perjuangan para mujahid seperti halnya talha ingin rasanya kita merasakan jihad seperti halnya para sahabat Rasulullah s.a.w. tapi untuk berdiri di Indonesia bagaimana kita bisa berjihad jihad yang seperti apa yang bisa kita lakukan tentu kita berusaha banyak kan teman-teman kita yang tadi saya jelaskan di Folesin kita doakan ada sudah beberapa LSM di Indonesia yang sering membantu ke sana kita ikut karena jihad bisa dengan harta bisa dengan harta dengan jiwa dan juga bisa dengan doa ada sabda Nabi s.a.w. pada saat terjadi perang badr ya kata Nabi s.a.w. di Madinah ada teman-teman kalian yang tidak ikut dengan kalian disini tidak ikut tidak ikut dengan kalian tapi mendapatkan pahala yang sama dengan kalian dengan doa-doa mereka jadi kita lakukan itu kapan dibutuhkan satu waktu ada jihad kita melawan tentunya menggunakan dan ingat kalaupun tidak terjadi sampai anda meninggal sabda Nabi s.a.w. pegangi hadis sahih kata Nabi s.a.w. siapa yang meminta memohon kepada Allah dengan tulus dalam doanya untuk mati syahid maka Allah akan memberikan dia kedudukan mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya jadi kita berusaha ikhtiar bagaimana cara mendapatkan mati syahid atau bersikap untuk wanita yang belum menikah dan yang sudah menikah di zaman sekarang jadi banyak sebenarnya cara ya banyak diantaranya tadi berdoa laki-laki dan perempuan sama agar Allah memberikan syahada dan mati syahid juga banyak bisa dikancah peperangan bisa mati yang lain ya mati membela kehormatan perempuan mati melahirkan tapi kita boleh meminta kepada Allah s.w.t dan perempuan dibolehkan ikut dikancah peperangan Nabi s.w.t setiap perang pasti ada sahabiat yang ikut untuk memasakkan para mujahidin bahkan Ummu Umarah nanti ada kisah tentang sahabiat insyaAllah satu waktu kita tablik akbarkan ada Nusaybah binti Kaab terkenal dia memotivasi suaminya memotivasi anak-anaknya untuk ikut jihad dan dia termasuk ikut dikancah peperangan Uhud kata Nabi s.w.t waktu saya sedang terdesak di Uhud dan saya lihat anak-anak anak-anak panah Quraish menyerang ke arahku maka aku melihat Ummu Umarah mematahkan anak-anak panah itu jadi bisa tentunya tentu yang paling baik kalau menurut saya selain doa adalah anda sebagai seorang muslimah mengkader anak-anak anda menjadi mujahidin itu yang penting tanamkan agama kepada mereka dan menjadi kader-kader jihad insyaAllah bagaimana cara syahid pada zaman sekarang ini sudah dijelaskan tadi ya jadi syahid itu tentu kita meminta kepada Allah s.w.t kurang lebih seperti itu dan mohon maaf saya tidak bisa baca pertanyaan yang umum karena kita sudah sepakat untuk membahas tema pertanyaan sesuai dengan tema dan sekarang karena waktu sudah mendekati sementara saya ada ceramah lagi di Depok maka saya tutup sampai di sini semoga Allah s.w.t memberkai majlis kita dan mari sejenak kita berdoa kepada Allah s.w.t untuk saudara-saudara kita berdan pun dimanapun mereka berada Ya Allah zat yang maha melihat yang maha mengetahui zat yang maha hidup zat yang telah menciptakan langit dan bumi zat yang kami memujinya sebagaimana layak ia dipuji dan kami memberikan salam kepada Nabi Muhammad s.w.t sebagaimana aku memberikan salam kepadanya bersama malaikatmu Ya Allah kami tidak punya daya dan kekuatan selain daripada doa yang kami panjatkan ini dan sedikit daripada upaya yang kami bisa berikan dari harta kami sementara saudara-saudara kami tertindas di mana-mana di Palestine di Syria di Iraq di Yemen dan akhir-akhir ini Ya Allah di Burma di mana mereka semuanya terasingkan mereka lapar maka hilangkan lapar mereka Ya Allah mereka tidak memiliki pakaian maka tutupilah aurat-aurat mereka mereka Ya Allah tidak memiliki keamanan maka amankanlah mereka Ya Allah ikhlaskanlah niat-niat mereka kokohkanlah telapak-telapak kaki mereka terimalah para syuhadat mereka serta partisipasikan kami bersama mereka dalam pahalah baik dengan harta kami jiwa kami ataupun dengan doa-doa kami Ya Allah yang telah membuat awan-awan semuanya berada di antara langit dan bumi yang telah menurunkan hujan darinya zat yang telah mengalahkan sendiri pasukan-pasukan musuh zat yang maha kuat siksaannya kami mohon kepadamu Ya Allah agar engkau menghancurkan semua yang menginginkan keburukan bagi Islam dan Muslimin bagi Palestine dari orang-orang Yahudi baik di Syria di Yemen dan juga di Iraq dari orang-orang Syia dan juga baik di Burma dari orang-orang Buddha Ya Allah hancurkanlah semua pasukan mereka kembalikanlah semua tipu daya mereka kepada mereka bongkarlah semua kedok-kedok dan keburukan mereka dan menangkanlah kaum Muslimin terhadap mereka semoga engkau menerima doa kami Ya Allah sebagaimana engkau telah memerintahkan kami untuk berdoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih